Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome to cita-citaku Nah, video kali ini kita akan membahas gambaran tes BMN Jadi teman-teman sudah selesai melakukan pendaftaran Itu tanggal 20 Mei Nah, setelah ini kita akan menunggu pengumuman Kapan tes TKD-nya terlaksanakan Dan apakah kita lolos ke tahap seleksi TKD Oke, nah disini gambaran tes BMN Yang pertama akan saya bahas Bagaimana sih BMN di batch 1 Kemudian contoh soalnya sesuai dengan ingatan saya Saya cari sumber-sumber yang sesuai Kemudian saya tayangkan disini Kemudian begitu juga di batch 2 Bagaimana bentuk soalnya Dan terakhir bahan belajar persiapan tes BMN 2023 Bahan belajar ini secara gratis Bisa teman-teman dapatkan melalui online course Yang sudah saya siapkan nanti di slide terakhir Kita akan akses bersama-sama Oke, yang pertama terkait BMN 2022 batch 1 Jadi BMN 2022 batch 1 ini adalah pertama kali saya ikut tes BMN Nah, jadi tidak ada gambaran sama sekali itu bagaimana soal-soal di BMN Jadi singkat saya itu taunya soal CPNS, soal P3K, soal UTBK Memang saya sebagai pengajar kelas tersebut Pengajar kelas UTBK, pengajar kelas CPNS, dan pengajar kelas PPPK Nah, kemudian saya coba itu waktu dibat 1 Sambil seperti saat ini Sambil ikut tes, sambil ikut sharing soal-soal Jadi kita sambil sama-sama belajar Jadi waktu itu saya share soal Ya pastinya tentu soal-soal seperti CPNS Nah, kemudian ada yang berkomentar Ternyata infonya soalnya tidak seperti itu Kalau soal BMN, soalnya seperti apa gitu kan Ada di bawah komentarnya Nah, disitu saya sempat terhenti untuk buat video Karena saya mikir jangan sampai saya menyesatkan kalian Yang mau tes BMN malah saya kasih soal CPNS Ternyata BMN itu bisa dibilang Tidak mudah diprediksi soal-soalnya Tidak seperti CPNS Yang soal-soalnya itu pasti ada TU, TKP, TWK Hanya mungkin isi soalnya berbeda Tapi tipenya sama Kalau BMN itu tipenya berbeda Jadi yang dibat 1 itu saya bisa bilang Soal TKD-nya mirip banget dengan soal TU CPNS Jadi yang apa saya sampaikan di video tahun sebelumnya ya Ya tahun lalu Itu tidak menyesatkan Jadi soal yang saya berikan ada beberapa yang mirip-mirip keluar ya Jadi saya waktu mengerjakan soal TKD-nya pun lancar saja ya Oke kemudian di soal tes ahlak Itu mirip soal TKP-CPNS Sama juga seperti prediksi saya waktu sebelumnya Jadi prediksi saya sebelumnya itu Bilang soalnya akan seperti Kan ahlak ya Jadi soal ahlak itu kan ada Terkait tentang pengertian ahlak itu sendiri Nah saya bilang kemungkinan soalnya studi kasus yang terkait ahlak Nah ternyata memang studi kasus Tapi dia lebih mirip ke TKP-CPNS Jadi saya tidak ada kesulitan untuk mengerjakan soal TKD di BAT 1 ini Oke jadi soalnya seperti ini misalnya ya Contoh soalnya Ada soal tentang sinonim Nah terus ada soal hitungan persen Ada soal Maaf Saya mau ketekan ini Oke ada soal yang tentang sinonim seperti ini Kemudian hitungan persen Tapi hitungan persennya kalau tidak selesai koma-koma ya Dan agak besar Kemudian ada hitungan baris Nah ini yang waktu itu saya share videonya terkait barisan bilangan atau dari bilangan Nah dikomentarin kalau soal BMN tidak seperti itu Katanya memang saya lihat ternyata setelah ketika Kepo Soal-soalnya agak lebih sulit ya Dia lebih ke aptitude test yang Penalaran bilangan lah Lebih ke penalaran bilangan itu yang memang lebih kompleks Nah jadi ternyata di BAT 1 malah keluarnya seperti CPNS Jadi memang unpredictable Kemudian soal yang selanjutnya ada aritematika sosial Saya agak lupa sih aritematika sosialnya Apakah benar seperti ini Tapi intinya saya ingat ada soal-soal aritematika sosial Kemudian ada soal figural juga Kalau tidak salah seperti ini soal figuralnya Yang ada 6 kotak atau 8 kotak Terus kita cari kotak mana yang masih tanya-tanya Sesuai dengan alur dari si figural ini Kemudian ada soal yang terkait dengan penalaran seperti ini Jadi kayak kita harus baca Pemaham bacaan lah Kita harus memahami bacaannya Kemudian kita jawab sesuai dengan wacana Jadi kita harus memahami dulu wacana atau Tekst yang diberikan Bacaan yang diberikan Oke jadi itu terkait soal TKD di BAT 1 Nah sekarang kita ke bentuk teks ahlaknya Jadi bentuk teks ahlaknya itu mirip seperti TKP CPNS Yang mana ada berapa Ada kasus terus kita tentukan Kita akan bertindaknya seperti apa Jadi kayak gini ya contohnya Nah teman-teman bisa lihat sendiri Contoh seorang ahlak Kak kok sedikit Tenang aja nanti di bagian bahan belajar Teman-teman bisa lihat jawaban dari ini ya Jadi ini saya ambil dari bahan belajar Yang saya siapkan untuk kita sama-sama belajar Oke ini terkait BAT 1 Jadi di BAT 1 Sekedar seri Waktu itu saya tidak bisa lanjut ke wacara Kan harus masuk rumah sakit Jadi tidak dilanjutkan Solexi tesnya Dan ternyata di sekarang Saya dapat informasi ya Di FAQ Teman-teman jangan sampai tidak mengikuti tes Jadi walaupun misalnya sakit atau apa Ya ikut aja Kalau misalnya memungkinkan Kalau tidak BAT terus konfirmasi Saya lebih waktu itu Tidak sempat konfirmasi ya Jadi karena Jadi memang yaudah Langsung aja terlewat Tes wawancaranya Nah kalau bisa teman-teman yang Sekarang Kalau misalnya sampai tidak bisa Ikut Ada sesuatu Entah misalnya masuk rumah sakit Ataupun ada Kegiatan keluarga yang memang mendesak Nah itu tolong nanti dikonfirmasi Karena kenapa saya ada baca Jika kita tidak mengikuti Salah satu Apa namanya Proses tes Nanti kita itu Data kita akan Di Bukan di band ya Tapi kayak tidak bisa Ikut dibekukan Selama satu tahun Atau dua tahun Jadi selama dua tahun BMN itu kita tidak bisa Ikut daftar Nah untung itu kebijakannya Belum ada di tahun lalu ya Jadi kebijakannya Baru di tahun ini Oke itu sekedar Sharing sedikit Kemudian Di BMN 2022 Batch 2 Jadi saya coba lagi Di Batch 2 Nah kebetulan di Batch 1 Itu kedapatannya Di bagian BRI Apa itu ya Saya lupa pokoknya Bagiannya Kalau tidak salah Tentang kayak Kepromosi Seller officer ya Saya lupa sih namanya apa Relation Relation officer Manager relation Nah antara itulah pokoknya Saya lupa yang di Pokoknya intinya Waktu itu ngambil di BRI Kemudian Di Batch 2 Saya lebih tertarik Karena dapatnya di Telkom Tentang digital-digital Sama seperti di tahun ini Digital service Nah bentuk soalnya Serius Ini berbeda Dengan soal Batch 1 Jadi sangat-sangat beda Kalau misalnya Di Batch 1 Lebih mirip-mirip CPNS TKP-nya TU-nya Ini dia ada sih Kayak mirip-mirip TU Karena kan memang Rata-rata soal Untuk seleksi perusahaan Ataupun seleksi apapun Memang mirip-mirip Ada kayak bersenbilangan Ada kayak penalaran Ada gambar-gambar Ada verbal Jadi memang Soalnya mirip-mirip Tapi dia memang Tidak persis Seperti CPNS Oke nanti kita akan Bahas seperti apa ya Jadi di TKD itu Ada barisan bilangan Number sequence Penalaran logis Penalaran diagram Dan pengelompokan kata Kemudian soal tes Akhlak itu berbentuk Soal penilaian diri Dan seputar informasi BMN Jadi nanti kita akan Lihat contohnya Soal dari BMN 2022 Batch 2 Oke Di number sequence Jadi di sini Jadi di sini itu Dia seperti Sebenarnya pertanyaan itu Terkait hanya Apa ya Misalnya diberikan Beberapa barisan bilangan Nah mana yang tidak sesuai Dengan Pola yang ada Seperti itu Tapi di BMN itu Dibahasakannya Misalnya Tiga yang di sebelah kiri Sebelum tanda Apa sih namanya Garis ya Nah sebelum tanda ini Oke Itu menyatakan Polanya sudah pasti benar Ini juga polanya Sudah pasti benar Jadi ini polanya Sudah benar Jadi lebih enak Kita tinggal lihat Pola ini seperti apa Pola ini seperti apa Nanti menyesuaikan Dibandingkan Kita tidak ada Tanda pembatas Di sini Nah kalau tidak ada Tanda pembatas Kita bingung nih Melihatnya Karena tidak diketahui Mana yang pasti benar Karena ini Sudah diketahui Tiga ini pasti benar Kita lihat aja Pola yang di sini 11 15 20 Ini kan berarti 11 ke 15 4 15 ke 25 Nah 12 ya 12 83 ke 96 13 Jadi bisa jadi Dia naik 1 Berarti ini 4 Warnanya kita bedakan Dikit ya Nah bisa jadi ini 4 Apa ini saya pakai HP Jadi kurang bagus 5 Nah ini 6 Ini 7 Ini 8 Ini 9 Ini 10 4 5 Oh ada yang nih Sebentar 4 Ini 15 ke 20 5 20 ke 26 6 26 ke 33 7 33 ke 40 8 40 ke 50 9 Ini 40 ke 50 Harusnya ya Ini sesuai dengan polanya 4 5 6 7 8 9 10 Nah kita udah tau nih Ada yang aneh di sini 40 ke 50 Kok 9 Jadi yang salah mana nih 40 atau 50 Kita cek ya 20 ke 26 Harusnya nambahnya 6 Benar 26 tambah 7 33 Benar 33 tambah 8 Harusnya di sini 41 Berarti jawabannya adalah yang C 40 Nah jadi dia itu soalnya seperti itu Kita harus cari Dari A, B, C, D, E 5 angka yang ada di dalam batas Itu mana yang tidak mengikuti pola Jadi yang 40 Jadi kita harus lihat pola 3 pola sebelah kiri Dan 3 pola sebelah kanan Oke itu terkait number sequence-nya Sekarang kita ke Verbal Logical Reasoning Semoga kelihatan jelas ya Di Verbal Logical Reasoning ini Seingat saya kita diberikan suatu bacaan Agak panjang sih daripada saya berikan contohnya Nah disitu kita harus Mengambil Kesimpulan Eh bukan mengambil kesimpulan sih Kita diberikan suatu pertanyaan Misalnya Suatu kesimpulan Apakah kesimpulan itu benar atau salah Misalnya simpulan benar Simpulan salah Atau Tidak diketahui Atau tidak dapat ditentukan Jadi dari bacaan Ada juga nanti ditanya Apakah informasi ini sesuai dengan bacaan Benar Salah Tidak dapat diketentukan Jadi itu terkait Verbal Logical Reasoning Yang ada di baca 2 Beda ya Jadi disini Verbal Logical Reasoningnya Lebih kesini Kalau di bus 2 itu Verbal Logical Di bus 1 Dia lebih ke soal yang A mendahuli B C mendahuli D Dia lebih kesitu Verbal Logicalnya Oke Kemudian ke diagram reasoning Diagram reasoning ini Tidak sama persis ya Karena saya ingat-ingat saja Dengan yang sudah dikerjakan Dan dapat Sulit untuk mendapat Contoh diagram reasoning Yang saya rasa kayak Kayaknya cocok dengan Soal yang kemarin gitu kan Nah Seingat saya sih Soal kemarin itu Tidak ada dikasih keterangan ya Tidak ada dikasih keterangan Rotasinya berapa Replace-nya berapa Hanya dikasih keterangan Hanya dikasih informasi Dari awalnya Seperti ini misalnya Nanti berubah seperti ini Kalau misalnya tandanya Kalau misalnya ini angkanya Pakai angka ya Pakai 1, 2, 3, 4 Jadi kalau 1 Polanya seperti apa 2 Aturannya seperti apa 3 Aturannya seperti apa 4 Aturannya seperti apa Nanti baru kita ke soal Nah di soal ini Dari yang pertama Dari yang kiri Menjadi kanan itu Mengikuti pola yang mana 1, 2, 3, atau 4 Seperti itu Jadi kita harus melihat Menalar ya Mana sih yang sesuai Jadi kita harus tahu Nomor 1 itu Perubahannya apa yang terjadi Nomor 2 perubahan apa yang terjadi Ketiga apa Kempat apa Kemudian lihat Ini pertanyaan soal Mana yang sesuai Seperti itu Jadi nanti mungkin Akan di bagian Latihan soal ya Jadi nanti saya akan Ada namanya Bahan belajar Ada juga latihan soal Ini lebih ke latihan soal Karena saya cari bahannya Dalam bentuk buku Itu susah sekali Saya tidak dapat-dapat Berapa buku yang saya cari Tidak dapat yang bahas Tentang diagram reasoning ini Sesuai dengan model Seperti ini ya Diagram reasoning Banyak saya dapat Contoh yang lain Tapi yang seperti Di tes Batch 2 Itu susah Bukunya Buku materinya Oke Kemudian TKD Word classification Intinya dia ada Berapa kali Berapa pilihan ganda Yang kita tentukan Apakah dia sesuai dengan Katanya Misalnya ini kan Roda, cincin, sepatu Biang lala, kompas Nah kita pikirkan Apa ya Kira-kira yang terkait Klasifikasi ini ya Oh ringkaran Nah lingkaran itu kan Biang lala bukan lingkaran ya Jadi Eh biang lala bukan lingkaran Maaf Biang lala lingkaran Sepatu itu bukan lingkaran Jadi jawabannya adalah Yang C Oke Jadi seperti itu Tentang TKD Ada word classification Ada diagram reasoning Ada verbal logicalnya Ada number sequence Ada Apa yang satu lagi ya Tuh lupa Oke Kayaknya cuma itu ya Nah mungkin ada teman-teman Yang udah ikut Bas 2 juga Boleh dikonfirmasi Apakah benar Yang saya berikan ini Takutnya ingatan Saya agak-agak error Karena saya terlambat Masuk Oke nanti saya jelaskan Di akhir Sharing lagi Kenapa saya bisa gagal lagi Di Bas 2 Oke di ahlak Survei terkait BMN Jadi di ahlak itu Ternyata ada Pertama kita mulai Itu terkait pertanyaan Pertanyaan BMN Jadi survei terkait BMN Ini saya buat sendiri ya Soalnya bukan seperti ini Soalnya saya ingat saya Tidak ingat Apa Redaksinya Jadi yang saya ingat Ada tentang BMN Jadi berdasarkan pengetahuan Kamu tentang BMN Bidang prioritas apa Yang menjadi fokus Program bakti BMN Saya buat soal ini Dengan mencari Informasi di website resminya Nah jadi nanti Di bahan belajar Kita akan lihat Website resminya Untuk belajar Terkait BMN Biar kita tidak Bodo-bodo amat Ya kayak saya Saya tidak tahu apa-apa Tentang BMN Waktu daftar Waktu jawab di page 2 Jadi maklum kayaknya Kalau saya di page 2 Kurang maksimal ya Nanti ya kita akan Saya akan sharing sedikit aja deh Curucol di akhir Kenapa bisa gagal Di page 2 lagi Oke kemudian Ada penilaian diri Penilaian diri ini Banyak ya soalnya Saya lupa berapa banyak Pokoknya sampai Saya bacanya Dan itu soalnya Kayak berulang-ulang kali Mungkin kalau gak konsentrasi Kita jadi kayak orang Gak konsisten ya Karena Nanti kita jawab A Kadang-kadang itu jawab B Makanya kalau di penilaian diri Banyak yang bilang Jangan nih Jangan mencoba Untuk jawab itu Agar orang melihatnya bagus Karena kita akan lupa Kalau soal lainnya Dan mirip Jawablah sesuai dengan Pribadi kita Jawablah sesuai dengan Apa yang memang Biasa kita jalanin Jadi ya terserah aja deh Intinya konsisten Kalau gak salah sih Kalau soal-soal kayak gini Lebih kelihat konsisten Bukan benar atau salahnya Kalau ada yang salah Mohon dikoreksi Karena saya bukan orang psikologi Teman-teman yang dari psikologi Bisa koreksi Apa yang saya sampaikan Terkait penilaian diri Oke Kemudian Soalnya itu Cuman ada Pilihan Dua pilihan Jadi seperti ini contohnya Contohnya ya Ketika bertemu dengan orang baru Kamu biasanya Memulai buka topik pembicaraan Menunggu orang buka topik pembicaraan Kalau saya yang B Yang kedua Menunggu orang buka topik pembicaraan Nah kalau saya jawab yang B Nanti Ada kemungkinan Soal berikutnya Terkait seperti ini juga Apakah kamu orang introvert Atau extrovert Kamu jawab extrovert Nah itu kan gak cocok Kalau misalnya kamu menunggu orang buka Itu lebih ke arah introvert Kayaknya Menurut pengalaman saya sendiri Oke Jadi biar lebih Matching Lebih konsisten Jadi usahakan jawaban Sesuai dengan apa Yang kamu Rasakan selama ini Sesuai pribadi kamu sendiri Kamu lebih paham dirimu Untuk penilaian diri Oke itu tentang tes ahlak Jadi kenapa Di batch kedua Saya gagal lagi Sampai Jadi waktu di batch kedua itu Memang kondisinya Lagi Apa ya Lagi capek-capeknya Mengurus baby ya Jadi Saya itu sempat ketiduran Jadi yang harusnya Sudah siap-siap Tesnya pagi sih Karena tesnya pagi Dan pagi itu Sering banget ketiduran Jadi Tesnya harusnya jam 8 Sudah siap-siap Tak taunya saya tidur Terbangun di jam 9 Jadi udah Satu jam terlewat Nah jadi kayak Buru-buru Dan pakai Bisa dibilang pun Kerudungnya itu Benar-benar kerudung langsung aja Langsung pakai Kemudian langsung tes Nah jadi ada berapa bagian Yang memang saya tidak bisa Konsentrasi Seperti yang penilaian diri Nah penilaian diri itu Saya tidak konsentrasi Jadi Kayaknya jawabannya Lebih ke arah ngasal Gitu ya Jadi kayak udah deh Ini aja deh Ini aja deh Ini aja deh Memang ngasal sih ya Sesuai dengan pribadi Cuma kayaknya ada yang Tidak konsisten Karena saya sempat kepikir Kayaknya kalau ini Diat orang seperti ini Saya terlihat Tidak cocok deh Di pekerjaan tersebut Begitu Jadi yaudah Terlihat tidak konsisten Sepertinya Di bagian nilai Memang waktu Hasil jadi waktu di batch 2 Nilainya langsung keluar Nah saya memang Rendahnya di bagian Itu Penilaian diri Sama survei Oke Jadi mungkin itu Yang membuat saya terjatuh Teman-teman Jadi disini Akhirnya saya belajar Dari hal tersebut Nah Saya mempersiapkan Bahan belajar BMN 2023 Di batch ini Semoga kita bisa maksimal Karena kemungkinan besar Ini tahun terakhir Saya bisa mencoba BMN Tidak apa-apa Karena menurut saya Rejeki ada saja Dimanapun Dan saat ini juga Saya Alhamdulillah Mendapat pekerjaan Mungkin tidak direjekikan Di BMN tahun lalu Karena harus keluar ya Kalau BMN Kemungkinan saya tidak Akan berada di rumah Menjaga anak Akan bekerja di luar Saya dapat Rejeki Bekerja Bisa sambil Menjaga bayi di rumah Jadi ya itu yang terbaik Jadi teman-teman Kalau misalnya Tes Kemudian ternyata Gagal Tidak apa-apa Pasti ada hikmah Dibalik kegagalan tersebut Dan jangan Lelah berjuang Terus semangat Nah jadi kita harus mencoba lagi Kalau memang masih ada kesempatan Jadi disini Selama ada kesempatan Kita sama belajar Jadi bahan belajar BMN 2023 ini Bisa teman-teman Searching di Cursus CitaCitaku.my.id Cursus CitaCitaku.my.id Oke Kita buka ya Sama-sama ya Jadi nanti akan ada linknya Di deskripsi Silahkan di klik saja Kita sama-sama ke bagian Kursusnya Sebentar Dimana kah Website ya Oke maaf Kebanyakan file Nah Ini memang didesain oleh saya sendiri Dan ini adalah online course punya saya CitaCitaku ya Jadi Nah disini ada beberapa Kalau teman-teman searching Jangan heran Karena saya juga sudah buat untuk UTBK Saya sudah ada buat tentang UTBK juga Dan sudah lewat ya Kan UTBK Belum siap Masih tanggal 25 Mei Ada tes lagi Nah teman-teman ambil yang ini Kalau yang UTBK ini berbayar Jadi yang bahan belajar itu free Bahan belajar BMN ini Saya gratiskan Jadi teman-teman Silahkan belajar dari sini Dan saya pun dapat bahannya juga secara gratis Ya legal Tidak ilegal Jadi saya ambil dari Cuplikan-cuplikan preview Yang ada di Google Books Yang mana itu memang bisa kalian akses sebenarnya Tapi saya bantu Mencarikan link yang saya rasa Isinya bagus gitu loh Oke jadi ini free course nya Ini tentang diri saya yang nyusun ya Bukan saya yang buat Tapi saya hanya menyusun Menyusun yang saya rasa sesuai Oke jadi kalau mau Kalian mau akses Gak bisa langsung di klik ya Kalian harus login dulu Berarti buat akun Ini karena saya udah login kali ya Atau ini karena saya buatkan free Oke jadi kalau misalnya kalian sudah bisa Langsung klik Berarti sudah oke Tapi kalau misalnya belum bisa Kalian silahkan login dulu ya Nah disini yang pertama Saya berikan gambaran tes Gambaran tesnya adalah video ini Yang saya masukin Kedalam gambaran tes Bahan belajar yang pertama Untuk TKD Jadi saya pisahkan antara bahan belajar Sebentar kita balik lagi ya Saya lihatkan dulu Tampilannya Nah disini Ada Bahan belajar Ya ada 5 referensi Yang saya lampirkan Kemudian bahan belajar tes ahlak Oke ini TKD Kemudian tes ahlak Nah jadi yang pertama Kita lihat ya sama-sama ya Apa sih isinya Ini saya ambil dari isi Google Book Yang kompilasi latihan psikotest Jadi kalian klik Nanti itu akan masuk ke Google Book modelnya Jadi saya bukannya ilegal ya guys Jadi kalau misalnya pemilik bukunya Bapak ibu yang menyusun soal ini Saya ambil secara Legal ya Dari cuplikan Google Books Oke jadi kan ada dikasih itu Di peratinjaunya Nah di peratinjaunya ini Alhamdulillah Sedikit banyak membantu Bisa kalian scroll ke atas Atau scroll ke bawah ya Kayaknya paling atas deh Kalau misalnya terlalu susah Saya selain klik ini About this book Kemudian Peratinja 48 halaman Jadi dari total 228 Dikasih nih sama penerbitnya Terima kasih Galang Press Publisher Yang memberikan peratinja 48 halaman Oke jadi kita bisa lihat Nah apa aja sih yang diberikan Yaitu ada tentang tes Irama bilangan Deret angka Seri huruf Bertung cepat Kuantitatif Aritematika sederhana Kemampuan teknikal Oke yang kayak begini Ini membantu kita Dengan cara yang halal ya guys Karena kita mau ikut tes Semoga dapat keberkahan Oke Seperti ini Nah Jadi bisa belajar Dan ada Ada pembahasannya enggak ya Ada nih pembahasannya Nah itu untuk Referensi pertama Nanti referensi kedua Ketiga dan keempat Kita lihat Sebentar ya Nah kita Kita ke referensi kedua Sama juga sih tentang ini Teman-teman bisa lihat ya Nanti Dan pesi keduanya Saya cuma menambahkan Yang kurang Misalnya tadi Di referensi pertama itu Spasialnya Enggak dilihatkan Di peratinjau Jadi saya ambil di kedua Yang ketiga Nah ini tambahan juga Yang saya rasa Kayaknya ada sesuatu yang menarik Di situ Nah ini lumayan banyak nih Yang dipanduan resmi Karena dia menampilkan 99 peratinjau nya Kemudian yang Referensi kelima ini Nah Referensi kelima ini Verbal reasoning test Jadi saya Kesulitan nyari Sumber Buku ya Karena kalau saya mau buat Agak lama Kalau saya buat sumber Agak lama Karena memang terkendala Tidak bisanya buka laptop Jadi apa-apa Saya sekarang pakai HP Karena kalau buka laptop Digeplak sama bayi Agak susah Jadi saya kerja Selalu pakai HP Jadi saya kebetulan Dapatnya Ini yang Studoku.com Alhamdulillah Dia memberikan contoh Verbal reasoning Yang teman-teman butuhkan Jadi teman-teman bisa Klik aja Inilah kelebihan Jiwa Kepo Kepo Jadi saya karena Kepo banget Dapat-dapat info Seperti ini Dan saya share ke kalian Jadi kita sama-sama Sukses BUMN Amin Agak lama ya Loadingnya Ini kayaknya Jaringan saya Atau memang Dari studio Kunya Oke nanti teman-teman Bisa scroll ya Ke bawah Atau download Mungkin Download kali ya Oh upload tuh Unlock download Kemudian Udah deh Kita baca aja Tapi agak Lola Refresh aja deh Oke Gak apa-apa deh Yang previewnya Nah Saya ambil yang Previewnya aja Jadi ada Kalau teman-teman Mau ngambil Itunya Bisa login dulu ya Saya cuma ngambil Yang previewnya Bisa dapat nih Jadi memang Saya dapatnya Preview-preview ya Lah Oke Nah ini Gak bisa diaksesnya Atasnya Ini bisa Tanda teman-teman Ada Ini bacaan ketiga Ada inilah Ada gambaran Untuk Mengerjakan soalnya Walaupun tidak Sesuai Kecuali Kalau kalian mau upload Kalian daftar Di studio ku Terus upload dokumen Bisa download Secara keseluruhan Saya Tidak daftar ya Saya cuma melihatkan Bentuk soalnya Seperti itu Kalau teman-teman Daftar bisa nih Dapat 30 soal Lumayan Oke Kemudian Yang kelima Lima ini ya Nah Sekarang Kelembahan belajar Tes ahlak Jadi yang pertama Saya berikan Itu adalah Referensi Dari Panduan ahlak Apa isi Itu Pengertian ahlak Kemudian bagaimana Contoh perilakunya Itu dari peruri Yang penting adalah Referensi Yang bisa digunakan Yang kedua Saya berikan Seharusnya bukan ini ya Ini di TKD Ini TAS ahlak Ahlak itu Nah Website resmi Kenapa Karena Jangan sampai Kayak saya Di batch kedua Yang tidak tahu Apa-apa Tentang BMN Karena memang Mikirnya Tesnya akan Seperti CPNS Tidak ada pertanyaan Terkait BMN Saya mikir Kalau pertanyaan BMN Mungkin nanti Di bagian tes Selanjutnya ya TKB ya Gitu kan Atau misalnya Nanti di bagian Tes selanjutnya lah Saya rasa Di TKD itu ya Mikirnya seperti CPNS Ternyata muncul Nah Yang tidak tahu Apa-apa Seperti saya Bisa jadi Nilainya akan Anjlok juga Makanya Saya bilang Baca Website Baca Website BMN Pelajari Utak atik Kulak kulik Dibuka dulu ya Jadi yang bisa Kita baca itu Dan memang Saya sebenarnya Di batch kedua itu Tidak Terlalu maksimal Persiapannya Tidak maksimal Lebih tepatnya Oke Jadi disini Nah kita baca Profilnya Kita lihat Portofolionya Kita lihat programnya Kita lihat publikasi Pelayanan Nah ini kepoin Semua isi Websitenya Karena kita Mau dapat info Dari mana lagi Yang benar-benar Valid Nah yang valid Pasti dari Website BMN Atau dari Youtube Ada dari IG BMN Paling penting Yang pertama Kita dapat dulu Websitenya Karena di website itu Biasanya ada Facebook Ada IG Ada Youtube Ada Twitter Nah kita bisa dapat Media sosial Dari BMN itu Sendiri di website Good Kemudian Kita lanjut Yang ketiga Referensinya Oke Sebentar Kenapa Soal buat TKD Nah ini adalah Contoh Soal TKP Siapa tahu Teman-teman Mau mempersiapkan Juga Yang mau SKD Kedinasan Ataupun Yang mau Nanti CPNS Katanya Bukan CPS Juni Bisa nih Pakai sumber Dari ini Tapi Saya lupa Saya lupa Kasih keterangan Kalau online course Ini bisa diakses Hanya sampai Bulan Juli ya Jadi ini Terakhir Pengaksesannya Sampai terakhir Tes TKD BMN Jadi selesai TKD BMN Maka online course Ini saya tutup Oke teman-teman Yang punya kesempatan Silahkan Buka online course Gratis kok Enggak bayar Serius Anggap saja Ini sebagai doa Agar saya selalu sukses Oke Kemudian Selanjutnya Ini tentang Tes MBTI Ya jadi yang Pro Apa sih namanya tadi itu Tes kepribadian Personality test Ya Tes tentang pendayaan diri kita Itu Saya baca namanya Tes MBTI Ada berbagai tes Tapi kayaknya Itu lebih cenderung Ke MBTI Nah Yang psikologi Tolong koreksi saya Ini saya dapat Dari edukasi Okezone.com Tes psikologi Teman-teman bisa klik Dan coba sendiri Kalau tidak ada 40 soal Yang bisa teman-teman coba Silahkan Bagi yang mau Kemudian yang terakhir Yang kelima Apa yang saya masukin Di sini Di referensi ya Oh dari sudoku juga Yaitu Tes kepribadi lainnya Jadi kan karena Akhlak itu Terkait dengan Kepribadian Terkait dengan diri kita Nah maka saya rasa Soal-soal kepribadian Akan keluar Tipsnya Kalau soal-soal kepribadian Jadilah diri sendiri Fokus Dan harus konsisten Jawabannya Tapi kalau misalnya Yang untuk Survei terkait UMN Memang kita harus punya Setidaknya Ilmu lah Atau pengetahuan Terkait BUMN Walaupun itu pertanyaan Sekedar Berdasarkan pengetahuan kamu Bidang apa Yang ingin kamu Kembangkan di BUMN Nah saya aja gak tahu Isi bidang BUMN apa aja Jadi gitu kan Tahunya ya Kayak Telkom BRI BNI Yang lain-lainnya Itu saya juga Kurang tahu Bahkan bisa dibilang Tidak tahu Nah jadi itu yang menjadi Penyebab Saya jatuhnya di BATS kedua Oke jantai di teman-teman Di BATS ketiga Soalnya seperti apa Saya tidak bisa Bilang akan seperti CPNS Atau akan seperti ini Tidak Tapi saya akan bisa bilang Soalnya seperti Aptitude test Karena aptitude test Itulah test-test Yang sering keluar di bagian Soal-soal seleksi Ya aptitude test itu Kayak ada soal Tentang penalaran Soal tentang bilangan Soal tentang gambar Kemudian soal tentang Kepribadian Nah itu Psikometri atau aptitude test Nah nanti Di latihan soal Kalau misalnya Saya punya Kesempatan Ya punya waktu luang Akan saya share Latihan soalnya Ada yang mungkin versi Saya kan cari Tadi-tadi Kemarin saya cari Agak sulit ya Mencari latihan soal Yang memang spesifik Di bagian test-test seleksi Adanya kayak Tiw sebagian Kemudian Kepribadian sebagian Akan malah tidak ada Nilainya Jadi kita kayak tidak punya Gambaran ini Nilainya bagaimana ya Nah seperti itu Jadi saya usahakan Mungkin yang versi free Nanti akan dibuat Online course Untuk Latihan soal Versi free nya Itu yang saya bisa dapat Di internet secara luas Saya akan share-share Link nya seperti ini Yang memang legal Kemudian nanti Yang versi berbayar Kalau sempat ada versi berbayar Kalau tidak sempat yaudah Nah versi berbayar mungkin Itu yang saya susun sendiri Memang saya suka sekali Menyusun-nyusun soal Cuma biasa terkendala Waktu saja Nah mungkin saya susun sendiri Sesuai dengan test-test Yang sering ada Di seleksi CPNS Seleksi SKD Seleksi perusahaan Seleksi BMN Karena saya banyak referensi Yang bisa digunakan Hanya tinggal waktunya saja Semoga sempat ya Oke Jadi sekian teman-teman Silahkan gabung Di kursus.citacitaku.me.id Ini gratis Link nya ada di deskripsi Dan semangat Dan selamat belajar BMN 2023 Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh